Jadi semua kecebur ya, jadi Suradara ini kecebur, satu tahun 1996. Asik boron. Tawanya kenceng bener. Nanti video competition. Itu hadiahnya tuh puluhan juta rupiah loh. Puluhan juta rupiah. Dan jurinya, ini Mas Jai Bim. Kok aku gak pernah lihat ini? Kok aku gak pernah ngerasain ini? Kok ada beras warnanya pink? Kok ada beras warnanya ungu? Kok ada rempah-rempah ini? Kalap. Gitu kan? Nah padahal ternyata Indonesia itu punya 7.000 jenis padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chutmini senang sekali bisa hadir menyapa Anda dalam episode perdana Inspiring Talk Show dari Haya Online Festival 2021. Haya Online Festival yang merupakan online event rutin dari CMB Niaga Syariah akan menghadirkan banyak sekali kegiatan. Di antaranya adalah Haya Inspiring Talk Show yang akan hadir setiap minggunya selama Haya Online Festival berlangsung mulai dari November 2021 hingga Januari 2022. Nah syuting ini sudah mengikuti protokol, jadi jangan khawatir kalau misalnya nanti kita akan bertemu dengan narasumber saya hari ini. Kita semuanya sudah mengikuti protokol untuk hari ini kita berjumpa. Karena ini episode awal tentunya kita juga punya para pembicara hebat di tengah-tengah kita nantinya. Ada Dimas Jayadin Inggras, Trader Film, juga iklan dan juga video klip, dan juga ada Mbak Helianti Hilman, Sosial Entrepreneur, sekaligus juga founder dari Eksekutif Chairman Javara. Dan ada juga Mas Ibu Aldila, Head of Syariah Consumer Banking CMB Niaga. Oke kalau gitu langsung aja kita ketemu dengan narasumber saya pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah. Ih lama sekali kita gak ketemu. Makin tua ya. Aduh pengen banget kita gitu langsung gitu. Masih ada yang umurnya lebih banyak daripada kita. Masih. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Ibu. Apa kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita ketemu tahun lalu ya. Tahun ini Bu. Pas Haya yang sebelum ini. Masa sih? Bukan tahun lalu? Bukan. Oke, oke, oke. Dan kita ketemunya cuma online dan online aja. Tapi gak apa-apa. Asal kita masih sehat semuanya. Mbak senang sekali kita ketemu. Terima kasih Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku cuma beli produknya dan akhirnya aku bisa ketemu dengan Mbak. Senang sekali. Wah maturnun. Nanti kita cerita lebih banyak mengenai produk yang hebat itu ya Mbak. Siap. Oke. Oke. Kalau gitu sesuai dengan semangat Haya Online Festival 2001 yakni berbagi kebaikan hidup kali ini. Kita akan sharing dengan para narasumber hebat kita mengenai berbagi kebaikan dalam menggali potensi negeri. Untuk memulai obrolan kita saya akan langsung ngobrol dengan Mas Ibung. Pastinya tadi kita sudah menanyakan apa kabarnya pastinya sehat juga. Saya mungkin untuk yang baru saja menyaksikan Haya Online 2001 hingga 2022 kali ini mungkin ada yang baru pertama kali Mas Ibung. Sebenarnya ini sudah tahun keberapa dan bagaimana kita bisa membuat acara Haya Online ini sampai ketiga tahun. Oke terima kasih Mbak Jud. Jadi Haya Online ini merupakan salah satu acara flagshipnya kita tuh. Siang Biniaga dan Siang Biniaga Sariah. Jadi tujuan kita salah satunya adalah menyebar kebaikan. Oke. Dan juga kita sekarang bersinergi dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Sariah. Dan juga masyarakat ekonomi sariah. Jadi kita bersama-sama mau mewujudkan menyebabkan semangat untuk Indonesia bangkit. Indonesia bangkit. Iya kalau kita bisa lihat sekarang kan ekonomi, kesehatan itu berangsur-angsur membaik ya Bu ya. Iya Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan dengan acara Haya Online Festival ini kita bisa tuh memberikan semangat lagi. Ayo kita bangkit bersama-sama. Betul. Jadi kita emang ternyata si MB Syariah tuh sangat konsen sekali dengan perekomunian Indonesia ya. Sampai akhirnya Haya ini juga ada di tahun ketiga. Betul tahun ketiga Bu. Oke. Gimana caranya untuk orang-orang yang baru tahu bahwa eh si MB Syariah ada Haya nih. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara belinya? Apanya? Apa bagi itu? Gimana Pak Ibu? Jadi betul Bu. Pertama-tama ini Haya yang ketiga. Jadi kita mulai di tahun 2020. Iya. Jadi kita merusakan Haya Online pertama sampai kita dapat penghargaan muri tuh. Wow. Itu tahun berapa ya Pak? 2020. 2020 ya. Jadi sangat sukses animonya luar biasa sekali. Lalu kita lanjutkan dengan Haya Online Ramadan kemarin tuh. Itu juga animonya luar biasa. Terutama dari UKM yang berpartisipasi dengan bazaar kit online kita ini. Iya. Jadi nanti akan kita kasih linknya tuh Bu. Iya. Jadi kita bikin yang wadah untuk UMKM menaruh produk-produknya. Oke. Dan foto-fotonya. Oke. Animo dari masyarakat itu terutama UKM. Mereka tuh sangat senang kalau kita ngajarin cara berjualan secara digital. Oh gitu. Jadi emang ada manfaatnya untuk para UKM ini ya? Sangat-sangat. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita pikir 2020 aja kita sudah mendapatkan muri. Betul. Sementara 2020 itu adalah dimana tahun pertama kali kita semua satu dunia mengalami pandemi. Dimana juga semua perekonomian juga sebenarnya bisa dikatakan antara hidup dan mati ya. Tapi dengan Haya, CMB Niagara bikin banyak ternyata yang beli. Yang menginginkan produk-produk UKM dan juga yang lainnya banyak ternyata ya Pak. Banyak, dan tahun ini kita mendapatkan juga satu award dari satu institusi terkenal. Kita tuh disebut dedikasi tanpa henti. Dedikasi tanpa henti. Satunya karena kita melakukan Haya ini terus menerus, Bu. Oh gitu. Tapi nanti kalau misalnya pandemi ini sudah selesai. Insya Allah ya Pak. Harapan semua orang kayak satu dunia. Kalaupun tidak selesai juga pasti kita harus berdampingan seperti sekarang. Mau gak mau ya. Apakah Haya ini akan diteruskan atau hanya stop disini aja? Insya Allah terus, Bu. Insya Allah terus. Oke, tepung tangan untuk CMB Niagara Syariah. Bismillah. Semoga makin hari makin banyaknya tahun CMB Niagara Syariah makin dikenal banyak orang. Dan Haya juga bisa memberikan ajaran-ajaran yang baik untuk para UKM yang misalnya baru saja mau memulai. Tahun ini adakah UKM yang baru? Ada, Bu. Jadi kembali lagi sebenarnya Haya ini kan seru-seruan nih acaranya nih. Seru-seruan tapi bawa ilmu ya. Betul, bawa ilmu. Jadi kita membuat wadah untuk UKM terlebih yang lokal ya. Dan kita juga akan sharing cerita-cerita inspiratif. Nanti akan ada gigi, akan ada niktagina dan lain-lain. Iya, iya. Dan yang baru untuk acara ini adalah nanti video competition. Ah, itu maksudnya? Video competition itu yang kita akan mengundang para konten kreator. Juga anak-anak muda yang kreatif. Itu hadiahnya tuh puluhan juta rupiah loh. Puluhan juta rupiah. Ini yang terbaru dari Haya Festival 2021-2022. Jangan-jangan lewat. Dan jurinya. Mas J.D. Mas. Tapi belum selesai sampai sana. Oh belum selesai. Haya nya akan ditutup oleh online konsernya Rosa. Oh. Iya, luar biasa sekali. Luar biasa sekali lagi. Saya minta tepung tangannya dulu. Dan dunia besoknya dan acara kita Haya. Oke. Nah. Untuk Pak Ibong. Aku stop dulu. Karena tadi ada sesuatu yang menarik mengenai si konten itu. Dan emang sebenarnya. Apa kita. Kalau saya pribadi emang udah lama banget gak ketemu Mas Jai. Terakhir juga udah gak tau kapan pastinya. Dan saya selalu inget zaman dulu. Tuh ada beberapa sutradara yang ditakuti. Ya itu salah satunya ya Mas Jai. Bukan dikakutin karena apa. Tapi memang. Dalam. Apa. Dalam pengambilan gambar. Apa segala macem. Sutradara itu adalah kuncinya. Gitu. Kunci dalam suatu. Dalam suatu pengadegan. Nah Mas Jai ini salah satu yang sangat. Sik. Oke saya maunya begini, begini, begini. Harus rapi semuanya. Itulah Mas Jai. Oke Mas Jai. Setuju gak sih kalau kita bilang. Anak Indonesia tuh sekarang ini sangat kreatif. Iya sekarang itu seperti ada ini baru ya. Energi baru gitu ya. Energi baru. Energi baru. Karena dulu mungkin kalau kita ngomong 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Orang ngomong graphic design. Orang ngomong penyutradaran di film gitu ya. Atau bahkan interior designer gitu. Itu kayak. Saya pun digituin dulu. Lu mau ngasih makan apa ke warga lu nanti gitu. Oke. Tapi itu true story ya gitu. Maksudnya emang saya dulu sama orang-orang terdekat tuh pernah digituin pas mau masuk desain grafis gitu. Oke. Jadi memang. Dulu memang mungkin karena lack of knowledge juga. Jadi bukan orang belum tau. Betul. Itu bidang apa. Itu kerjanya apa gitu. Terus medianya apa gitu. Dan berapa ratenya dan sebagainya. Itunya mungkin masih sangat miskin zaman dulu dalam artian miskin pengetahuannya. Nah kemudian sekarang ini dengan macam internet gitu ya. Dengan YouTube dan Vimeo dan sebagainya. Dan juga film semakin banyak. Konten juga semakin banyak. Yang sukses semakin banyak. Itu sih yang penting. Jadi itu yang mungkin membuat energi baru buat anak-anak ini yang baru-baru ini. Yang dia ingin mencoba gitu. Itu yang penting sih. Jadi dia mau mencoba gitu. Mau pada akhirnya berhasil apa tidak berhasil itu urusan belakangan. Urusan nanti. Jadi yang penting dia mau beraksi untuk mencoba sesuatu yang dia pikirkan gitu. Atau ide-ide kreatifnya dia. Mau eksekusi ide-ide kreatifnya dia. Itu sih sebetulnya. Jadi sebetulnya triggernya memang itu sih. Triggernya adalah si media yang semakin marak sekarang gitu ya. Dan memang dari media itu pun dari kreasi-kreasi mereka. Mereka bisa menghasilkan sesuatu gitu. Nah selain uang juga mungkin manfaat gitu-gitu ya. Itu juga penting sih gitu. Jadi memang saya juga selalu menganjurkan orang-orang. Ya memang lu bisa menghasilkan uang. Tapi lu yang penting harus menghasilkan manfaat gitu. Itu yang penting ya. Oke. Pada saat masih untuk terjun di dunia. Bisa katakan untuk menjadi seorang desain kreatif. Itu tahun kapan? Itu dulu masih tahun. Wah tua ada kelihatan dah. Enggak. Itu masih kuliah. Itu masih kuliah tahun 92 ya. 92. Pertama kali jadi semua kecebur ya. Jadi suradara ini kecebur. Udah kepalang tanggung masuk ke film gitu. Tadinya gak mau jadi suradara. Itu tahun 96 gitu. Oke. Tua banget. Terus. Tawanya kenceng bener. Terus udah gitu dari 92 sampai sekarang. Jadi udah karena kecebur udah. Dan Gafil justru enggak. Tapi kan pada tahun itu. Kita bisa katakan. Media kita sangat sedikit loh. TV sangat sedikit. Terus film juga. Indonesia pada saat itu bisa dikatakan lagi. Belum. Gitu kan. Jadi dulu untuk masuk ke industri itu emang harus kerja keras. Sampai pingsan ya. Kalau enggak kita akan dibilang rata-rata gitu. Jadi memang harus untuk masuk ke yang TV dan sebagainya. Terus dekat dengan apa ya. Industri itu sendiri. Waktu itu kan saya di music video ya. Jadi mungkin di recording label. Label apa. Sekarang untuk masuk ke sana emang sortirannya. Jadi mau enggak mau. Mesti cukup high standard. Ditinggikan lah. Ditinggikan standardnya. Gak bisa yang main-main gitu. Gak bisa main-main. Jadi gak bisa istilahnya coba-coba gitu ya. Gitu. Karena kalau sekarang. Anak sekarang kamera. Untuk nyoba-nyoba itu. Even pakai handphone bisa gitu. Iya. Dulu kan kita mah harus pakai sewa kamera ya. Untuk coba-coba gitu. Buka celengan dulu. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya sekarang gunakan kesempatan itu. Kemudahan itu sebenarnya sebaiknya emang di-grad gitu. Diambil. Oke. Dengan semakin bertambahnya tahun. Ilmu pun akan tumbuh dimana saja. Sampai sekarang. Akhirnya anak-anak muda sekarang. Bisa kita katakan. Mereka itu mendapatkan suatu ilmu. Bisa dapat dari mana saja. Tanpa sekolah pun. Mereka bisa mendapatkan. Kayak belajar desain grafis. Atau untuk bikin jadi sutradara. Banyak sekali sutradara muda sekarang. Yang berkembang dengan cepat. Oke. Dengan adanya tumbuh kembang yang baru ini. Anak-anak yang baru ini. Mas Jay itu melihat gak sih. Bahwa kadang-kadang ada. Anak sekarang itu kreatif. Tapi kadang-kadang egonya suka kelewatan. Gitu. Sampai akhirnya. Ego itu bisa menutupi karyanya. Gitu. Bener gak sih. Kalo menurut Mas Jay. Kayak curhat ya. Enggak. 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 Tapi kan emang begitu. Gitu. 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 Aku ngeliatnya anak sekarang tuh seperti itu. Beda di saat. Aku melihat para sutradara yang lain. Gitu. Mereka. Sutradara yang dulu tuh. Nah. Mereka tuh. Mengerjakan sesuatu tuh. Emang benar dengan. Dengan apa yang mereka punya. Gitu. Mungkin apa karena mereka otodidak. Atau. Atau apa ya. Gitu. Ya mungkin karena. Medannya juga berbeda ya. Apa maksudnya. Si industri itu juga berbeda. Atau gak. Yang penting medannya sih. Maksudnya. Bila yang dulu itu. Untuk mencapai. Menjadi sutradara pun. Kita harus melawati jenjang yang. Cukup panjang. Ya. Jadi tempatannya. Beda gitu. Sama orang yang memang. Belum apa-apa. Gue mau jadi sutradara. Gue punya kamera. Gue mau bikin ini. Itu kan lebih mudah ya. Jadi mungkin. Secara mental pun. Kembangannya beda gitu ya. Itu sih. Jadi. Otomatis. Dulu kan kita ego di. Wah di kompres dulu lah. Gitu. Gak usah. Lu kerjain ini dulu. Gitu gitu dulu ya. Kalau sekarang mau ngerjain ini. Itu udah dengan mudahnya. Makanya. Namanya video competition. Atau competition sana sini. Itu. Sebetulnya menguji. Menguji. Rated orang ini gitu. Menguji kemampuan. Anak-anak ini gitu. Kalau dia cuman. Karena publikasi. Karena dia menjadi orang yang terkenal. Dia kan berarti gak bisa dong. Seru kerjain yang memang. Secara kualiti baik gitu ya. Itu tuh terjadi. Gak cuman di filmnya sekali lagi. Itu yang saya. Saya apa. Kalau bisa. Memang semakin banyak. Kompetisi akan semakin baik. Oke. Jadi Mas Jay setuju ya. Haya kali ini. Ada. 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 Ada lembanya itu bikin. Video apa pak. Video competition. Video competition. Video competition. Oke. Bagaimana dengan konten-konten yang. Sering Mas Jay lihat di sosial media. Apakah itu konten-konten. Ya. Macam-macam ya. Saya sekali lagi. Kalau. Biasanya kalau ada media baru. Mau itu. TV kayak. Mau itu. Apa. Apa. Internet. Youtube dan sebagainya. Itu pasti akan ada dua. Kubu ya. Pasti akan dua kubu. Pasti ada satu yang memang. Ya. Receh-receh. Ya. Tendurung agak sampah-sampah sedikit gitu ya. Bukan sedikit. Karena banyak sampahnya. Gak ada gunanya lah gitu. Dia mau ngejar sensasi gitu ya. Dia. Sampah mungkin kasar. Mungkin lebih mengejar sensasi gitu ya. Itu mungkin banyak. Tapi. Banyak juga yang memang berdasarkan manfaat. Jadi memang yang manfaat itu. Memang grow-nya perlahan. Tapi dia grow-nya bisa pasti. Dengan komunitas yang memang. Peminatnya serius. Apa. Dengan tema tersebut. Jadi. Misalnya hal yang natural gitu ya. Misalnya ibu bikin hal sesuatu yang natural. Minatnya akan grow dengan sendirinya. Tapi memang tidak instan ya. Ya. Tapi itu. Itu membuat fundamental yang kuat. Sebetulnya. Nah itu yang terjadi sekarang. Pasti. Pedang bermata dua lah gitu. Pasti ada yang instan. Yang instan itu mungkin pasti ya. Bisa dibilang. Ya nama juga instan ya. Jadi cepat. Ilang. Cepat muncul gitu ya. Kalau memang yang kita mau. Ya kita tinggal mau pilih yang mana gitu. Betul. Kalau kita mau fundamental kita kuat. Kita membuat satu apa ya. Niche gitu ya. Apa. Satu. Hal yang memang secara khusus. Kita betul-betul minati. Dan pasti harus berguna. Kalau nggak. Orang nonton kan males ya. Membuang waktu 10 menit. Ternyata nggak digunanya nih. Kontennya kan males ya gitu. Betul. Jadi mendingan. Kita cuma 30 detik. Atau bahkan 1 menit. Tapi kalau berguna. Akan semakin dicintai sebetulnya. Konten kita. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Kita tinggal mau milih yang mana aja. Di belakang kita. Oke. Kita mau milih yang mana aja. Jadi kalau misalnya kita mendengar tadi. Pembicaraan kita dengan Mas Jay. Hampir ada kesamaannya dengan mungkin. Dengan Ibu Helianti. Kita membicarakan masalah perkembangan. Pertumbuhan ya. Terus juga. Apakah ini produk yang bagus. Atau tidak bagus. Dan saya yakin jawabannya ini adalah salah satu produk yang baik. Tapi untuk menjadi kesuksesan dalam suatu produk yang baik itu. Juga sebenarnya. Ada up and down ya dong Ibu. Ya kan. Sementara Ibu tahu nih. Kayaknya Indonesia tuh produknya tuh bagus-bagus. Tapi kalau dilihat. Apakah ada orang yang mau mengatuh jawabannya itu bagus. Seperti itu. Itu kan berarti butuh. Sesuatu. Apa. Semangat yang besar banget. Untuk meyakinkan. Ini produk yang bagus loh. Pastinya juga membutuhkan sosial media seperti itu juga. Bagaimana itu. Ya jadi sebenarnya saya rasa sama-sama dengan Mas Dimas Jay ya gitu. Kita ini orang yang tumbuh kembang dari kondisi yang medanya itu lebih struggling. Betul. Ya kan pada waktu Javara mulai 13 tahun yang lalu. Sosial media belum seperti sekarang gitu kan. Nah jadi memang tadi seperti disampaikan ada kayak dua sisi mata uang gitu ya. Di satu sisi mempermudah gitu untuk semuanya gitu kan. Tapi juga akhirnya melahirkan karbitan juga gitu yang instant gitu. Sehingga tidak memiliki fondasi yang kuat. Nah dulu waktu Javara memulai kan belum ada itu semua. Jadi bener-bener struggle-nya istilahnya nih. Gini saya prinsip saya adalah begini. Produknya harus bisa menjual dirinya sendiri. Gitu. The product has to, apa namanya, has to stand out gitu kan. Harus bisa menjual dirinya sendiri. Dan saya tadi juga sebenarnya saya waktu dengerin Mas Dimas Jay. Kayak reflecting mirip banget gitu. Kenapa gitu. Pada saat kita mulai kita kan berhadapan dengan industri. Dulu itu kan pilihannya either you are big industry. Atau you go home. Tapi saya merasa bersyukur kenapa. Justru medan itu menempa kita untuk struggling gitu kan. Nah sehingga apa yang kita punya sekarang memang. Artinya apa kita berangkat dari produk yang kualitasnya bagus. Karena kalau produk kualitasnya gak bagus. Bye bye gitu kan istilahnya. Udah wasalam banget lah gitu istilahnya. Nah seringkali kalau sekarang ya yang saya lihat gitu kan. Kemasannya cakep-cakep. Begitu dicobain rasanya aduh. Aduh kok kayak gini sih rasanya. Padahal kemasannya udah nah rasanya bagus. Kemasannya bagus. Kalau kami dulu pertama pada waktu kami mulai kan. Dulu kan sebenarnya Javara tidak didesain sebagai bisnis. Iya. Jadi saya dulu kan sebenarnya backgroundnya adalah lawyer. Nah jadi apa namanya. Cuman saya hobinya masak makan traveling. Keliatan ya. Nah jadi akhirnya saya road show. Pergi mengunjungi tiga setengah bulan tuh. Saya traveling sama suami saya. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidur sama mereka. Makan sama mereka. Kesawa sama mereka. Ke kebun. Nah dari situ. Saya karena saya memang hobinya masak. Dan kebetulan sebelum Javara ada. Saya tuh udah traveling ke empat puluh negara. Dan memang kalau traveling kemana-mana pasti ke pasar tradisionalnya. Ke tempat yang gourmetnya. Pokoknya yang fine dining segala macem lah gitu kan. Jadi begitu ngeliat apa yang ada di kebun. Saya kayak anak kecil masuk ke toko permen. Kalap gitu kan. Kok aku gak pernah liat ini? Kok aku gak pernah ngerasain ini? Kok ada beras warnanya pink? Kok ada beras warnanya ungu? Kok ada rempah-rempah ini? Kalap gitu kan. Terus udah gitu bingung mulainya dari mana gitu kan. Nah si petani-petani itu mereka rata-rata udah sepuh ya. Udah 60 tahun, 65 tahun. Bingung liat saya kalap. Oh. Emang ada apa mbak? Wah ini keren banget. Emang keren. Mereka gak merasa bahwa itu keren. Iya. Karena dia bilang selama ini mereka gak pernah bisa menjual itu ke pasar. Oh. Gitu. Jadi karena pada waktu revolusi hijau. Suasem badapangan. Semua harus menanam padi baru. Padi-padi kuno itu dipinggirkan tidak boleh ditanam. Nah padahal ternyata Indonesia itu punya 7.000 jenis padi. 7.000. Sebelum tahun 70. Mulai dari warna pink. Warna merahnya pun macam-macam. Putihnya macam-macam gitu kan. Ada warna ungu gitu kan. Terus namanya juga lucu-lucu lah gitu. Dan teksturnya juga beda-beda. Dan lingkungan tumbuhnya juga beda-beda. Ada yang tumbuhnya di rawa pasang surut. Ada yang tumbuhnya di pasir. Di pantai gitu ya. Ada yang di sungai. Ada yang di danau. Kan kita tahunya kan padi sawah udah gitu ya. Paling jauh padi ladang gitu kan. Ternyata enggak. Di Indonesia itu semua wilayah Indonesia itu. Bahkan mereka banyak yang tumbuhnya liar juga. Nah terus jadi kalap kan gitu kan. Saya kebayang narasinya. Karena saya tau persis bahwa. Pada akhirnya ini adalah narasi. Nah tapi sebenernya yang akhirnya membuat Javara lahir. Kita harus membuat kemasan yang respectful. Terhadap effort yang mereka lakukan. Jadi desain lah kemasan kan. Wow udah bikin desain segala macam. Cek sama pabrik untuk cetak minimum 3 ribu. Aku udah bisa desain tuh mbak. Yang lima kiluan. Udah keren lengkap dengan narasi dan segala macam. Zaman itu narasi di kemasan belum menyestim kan gitu. Nah ternyata begitu datang. Aku ngarepin berapa ton gitu ya. Enggak mbak yang datang. 25 kiluan kali 8 jenis. Jadi cuma 200 kilo. Aku udah menyiapkan mau nyetak itu untuk 3 ton. Garuk-garuk. Ini gimana caranya ya gitu. Terus akhirnya suami aku gini. Udah udah gak usah dijual sebagai lima kiluan. Jadi kita kemas pakai keranjang bambu. Isinya cuma 200 graman. Sebagai suatu koleksi. Jadi satu keranjang bambu itu isinya 8 jenis padi. Jadi disitu akhirnya saya jadi punya ide. Untuk bukan menjual produk ini sebagai sembako. Nah jadi dari situ akhirnya kita keluarkan si beras itu. Kita bawa ngider lambak ke semua supermarket yang premium. Akhirnya kebetulan ada satu supermarket premium yang. Udah masukin aja semua jenis beras yang ada. Jadi waktu itu kita keluarkan 24 jenis. Dia kasih satu rak sendiri. Nanti biar pasar yang akan memilih yang laku yang mana. Ah oke. Gitu. Nah terus abis itu 2010 saya dapet kesempatan untuk mameran ke Itali. Di Salone Del Gusto. Nah tadinya begitu tau stand nya Javara di sebelah mana. Oh sebelah kanannya India. Sebelah kirinya ada Filipina terus ada Thailand. Terus langsung tuing 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 tuing. Karena kan mereka merajai beras dunia tuh gitu. Akhirnya aku bawalah itu. Aku bilang udah pokoknya kita bawa semuanya kemasan yang hamper. Yang itu. Ternyata yang habis duluan punya kita. Habis duluan. Kenapa? Mereka belum pernah melihat beras warna pink. Nah jadi disitu sebenarnya saya tau bahwa Indonesia itu ternyata kaya banget. Kaya. Dan apresiasi pasar itu sebenarnya ada. Kenapa? Karena ada satu yang tidak dimiliki oleh negara lain. Narasi budayanya. Narasi budayanya. Gitu. Dan kekuatan dan karena beras itu spiritualismnya sangat kenceng sekali. Nah ini yang akhirnya waktu Javara pertama kali tagline kita kan. Artisanal organic natural. Habis itu kita ganti kan. Indigenous Indonesia. Kenapa? Karena kalau arif sudah pasti organik. Tapi organik belum tentu arif. Nah kearifan-kearifan inilah yang kita belajar dari petani-petani tua itu gitu. Dan makanya saya bilang Javara tidak boleh berjualan hanya sekedar produk. Kita harus menjual nilai-nilai dibalik produk itu. Cerita-cerita hebat orang-orang hebat dibalik produk itu. Alam Indonesia menyediakan bahan bakunya. Yang kedua. Kearifan lokal indigenous knowledge yang mereka bisa tau mana yang bisa dimakan mana yang enggak. Kombinasi antara kekayaan budaya dan kekayaan alam. Harusnya Indonesia itu tidak boleh ada orang yang stunting. Gak boleh ada yang kelaparan. Gak boleh ada yang miskin. Karena subsidi Tuhannya sudah ada. Tapi ilmu kita terputus. Wow dengan adanya Haya ini. Sebenarnya ilmu kita, kita lagi bagi-bagi ilmu nih. Untuk semuanya nih secara gratis. Dari Mas Ja, dari Mbak Heli juga. Tapi memang sebenarnya seperti yang kita dengar tadi. Begitu juga Mas Ja, begitu juga dengan Ibu Heli. Juga semua rintihan-rintihan dalam suatu usaha itu pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Karena rintihan itulah yang akhirnya membangun kita menjadi lebih kuat pastinya. Kedepannya dan akhirnya sekarang dengan adanya rintihan yang kita rasakan kemarin-kemarin itu semuanya membuahkan hasil yang sangat baik. Dan membuat rintihan itu sudah tidak terasa lagi dan akhirnya kita menjadi lebih kuat untuk kedepannya. Saya sendiri pun terkagum-kagum mendengar ceritanya Ibu gitu bahwasannya Indonesia mempunyai beras yang macam-macam. Terima kasih Jawara sudah mengangkat para petani. Dan saya berharap para UKM lainnya bisa dibantu untuk menjadi lebih maju supaya Indonesia makin maju. Produk-produknya juga diungguli oleh masyarakatnya. Dicintai oleh masyarakat Indonesia untuk masjid. Oke ide. Ide itu susah. Susah. Ya kan. Kadang-kadang kita suka keblok dengan sendirinya. Bukan handphone aja yang keblok. Tapi kita juga sendiri suka keblok. Itu gimana cara kita menghasilkan. Mampet ya. Gimana cara ini ya. Jadi sebetulnya memang itu manusiawi ya. Kayak gitu tuh manusiawi. Kita semua mau kerjaan kita kreatif lah. Mau kita ibu rumah tangga. Mau usaha UMKM. Ada aja. Mati anginnya itu mau ngapain lagi. Jadi kita dalam stage tertentu bisa ngalamin itu. Atau gak kita dalam ada satu momen. Karena ada apa ya. Tendangan dari kanan kiri. Jadi yang mungkin di luar pekerjaan kita. Membuat kita jadi gak bisa beride. Nah tapi memang itu selain wajar. Kita juga harus memahami bahwa itu adalah wajar. Jadi kita yang sendiri secara mental tau. Wah ini kita lagi mati angin nih. Jadi terbukalah gitu sebetulnya. Terbukalah untuk masukan-masukan sebetulnya. Jadi jangan juga ngerasa kita superior. Dan pasti bisa untuk kerjaan ini itu. Karena kita bisa aja kita berdiskusi sana sini. Dengan orang yang mungkin tidak bukan di industri kita. Tapi kita segedar berdiskusi. Tukar pikiran. Tanyakan pendapat. Kadang-kadang bukan ide dia sih yang kita pakai. Tapi itu men-trigger ide kita sebetulnya. Gitu sering begitu. Jadi dia gak ngasih ide kita sebetulnya. Tapi karena dia ngomong ini itu. Kita jadi mikir yang lain. Jadi kepancing ya. Justru kepancing. Jadi trigger. Tapi karena kita bertukar pikiran sebetulnya. Jadi banyak juga itu bisa. Atau bisa juga kita browsing. Cuma browsing itu. Browsing dengan nyari reference dan sebagainya. Itu teman agak serem juga. Kadang-kadang kita jadi pengen ngikutin ya. Gitu gitu. Jadi sebetulnya paling baik memang. Selain kita browsing. Kita berkombinasi lah. Hybrid lah bisa dibilang. Berdiskusi. Tapi kita juga mencari referensi sebanyak mungkin. Sebetulnya. Mulai dari browsing dari internet. Atau yang jarang sekarang dikerjakan adalah membaca. Atau mencari referensi ya gitu. Jadi kalau kita punya satu masalah. Atau satu proyek gitu. Yang mungkin kita nggak bisa mengembangkannya. Kita perlu menarik lagi ke belakang. Bahwa kan ide itu harus konseptual ya gitu. Nah konseptual itu datang dari mana? Resource dari belakangnya. Dari apa yang kita mau gali gitu. Nah itu datangnya dari mana? Dari buku. Dari macam-macam. Dari browsing dan diskusi itu tadi gitu. Jadi kita harus mencari amunisi buat kita juga nih. Karena gitu amunisi itu di kepala kita semakin banyak. Kita sebaik. Kemungkinan besar nggak akan kredit blok. Kemungkinan besar. Kalau kita udah punya banyak masukan ya gitu. Cuman kalau kita cuma di rumah doang. Sesuatu nggak cuma malah jalannya. Malah nggak kemana-mana. Nggak mencari solusi gitu ya. Pasti akan begitu terus gitu. Akan begitu terus. Tapi kalau terjadi bisa terjadi. Dan saya yakin hari ini Mas Dimas tuh. Mas Jai tuh sudah. Kayaknya mendengar ceritanya ibu. Ah harus itu. Udah-udah ada kubu-kubu itu. Udah keluar ya. Mungkin Pak Ibung juga mau menanggapi ide-ide ini. Menjadi sebuah narasi yang baik gitu. Dengan adanya. Atau tadi mendengar tadi masalah isi pembiayaan. Ya kan. Dengan adanya Mas Dimas dan Javara. Apakah kita bisa mengangkat para petani dengan. Sembi Niaga Syari. Bagaimana nih. Sangat bisa itu sebenarnya. Sangat bisa. Oke. Senang sekali. Ekosistem jadi penting Mbak. Jadi sebenarnya kalau tadi. Apa. Kreativitas sama. Kami juga kan perlu kreativitas gitu. Dan penting sekali untuk kita punya ekosistem. Supaya orang nggak merasa berjalan sendirian. Ya. Dulu kan saya kan berjalan sendirian. Dulu saya dapet ekosistemnya di luar. Di luar Indonesia. Bukan di Indonesia gitu kan. Di Indonesia waktu itu nggak ada. Ya akhirnya makanya kenapa. Kita memutuskan bahwa ekosistem itu harus kita bangun. Karena kalau nggak Javara-Javara yang lain. Tidak bisa tumbuh. Karena. Kita kan waktu itu cukup beruntung. Karena dapet support. Dapet support segala macem. Bagaimana mereka yang nggak dapet support gitu. Ya. Nah sehingga kami merasa bahwa. Kita harus menciptakan ekosistem. Nah ekosistem yang baru aja kita luncurkan. Itu adalah Javara store online. Oke. Jadi kita mengeluarkan e-store. Yang sebenarnya bukan e-store plus-plus. Tau nggak yang missing. Dari kalau kita masuk di online. Story behind the product. Si Laturahmi. Kenapa dulu kalau kita pergi ke pasar. Kita masih bisa. Ngobrol sama mbok-mboknya. Dan segala macem. Si Laturahmi itu hilang. Nah jadi kami. Kami menghadirkan. Apa namanya. E-store. Dimana. Narasi cerita dibalik produk. Itu ada. Jadi kita ada namanya Javarapedia. Itu untuk blog-blog. Untuk bercerita. Kita mau meluncurkan keripik gadung. Ternyata anak muda banyak yang nggak tau. Gadung itu apa. Jadi kita harus bikin itu narasinya gitu kan. Nah kalau kita cuman. Nggak tau. Kalau cuman online aja. Oke produk kayaknya lucu. Orang beli hanya kemasan. Tapi kemudian. Apaan sih gadung. Apaan ini gitu kan. Seperti itu. Jadi satu ekosistem itu. Kemudian yang kedua. Itu adalah. Ini yang paling kasihan. Gitu kan. Kami kan dulu udah babak belur. Kalau bisa orang lain. Nggak usah babak belur deh. Kayak kami. Nah jadi kami. Menciptakan e-store ini. Untuk brand-brand lain. Jadi nggak harus untuk brand Javara. Gitu. Jadi semua brand lokal. Yang memiliki semangat sama. Untuk mengangkat budaya pangan Indonesia. Itu masuk dalam ekosistem kita. Kita bantu kurasi. Fine tuning. Capacity building. Product development. Termasuk brandingnya. Baru kemudian di launch di situ. Nah back end. Inilah yang sebenarnya menjadi penting. Kita ingin membangun yang namanya. Digital organic ecosystem. Gitu. Ujungnya di online store-nya. Tapi di belakangnya. Inilah yang sebenarnya. Kita mencoba meminimalisir. Supaya orang lain. Nggak perlu melalui proses yang. Ini kan memang nggak mudah gitu. Nah. On top of that. 2017. Jadi dulu Javara tuh punya yang namanya. Javara Academy. Ini adalah untuk. Membangun kewirausahaan. Di desa. Supaya anak-anak muda. Itu headquarters-nya di Bekasi. Supaya anak-anak muda. Mereka nggak semuanya lari ke kota. Mereka bisa menggali. Mengangkat apa yang ada. Di desanya masing-masing. Tapi dengan cara yang seksi dan hype. Gitu kan. Nggak cuma jadi petani. Tapi petani plus-plus pengusaha. Oh. Jadi creating. Added value product. Seperti kayak punya Javara lah. Kemasannya. Ininya semuanya sama. Jadi istilahnya. Menciptakan sebanyak-banyak mungkin Javara. Dengan brand mereka masing-masing. Nah sekarang. 2017. Kita spin off. Menjadi sekolah seniman pangan. Sekolah seniman pangan. Nah. Alumni-nya udah lumayan lah. Di seluruh Indonesia ada gitu. Nah. Tapi kemudian. Ini sudah ada sekolahnya. Muaranya kemana. Nah itu. Makanya kita bikin digital organic ecosystem. Di Javara store.com itu. Oke. Ini berarti collab nih ya. Antara yang dahulu dengan anak-anak sekarang. Yang pasti digital banget. Semuanya serba digital. Agak susah nggak? Yang susah tadinya saya. Karena kan saya udah golongan kolonial ya. Gitu kan. Jadi begitu melihat ini. Jauh banget kolonial. Bergunang-gunang. Bergunang-gunang gitu. Ngelihatnya gitu. Tapi. Tapi memang gini. Kalau saya belajar justru sekarang ya. Ternyata. 60-70 persen customer nya Javara hari ini. Itu 35 tahun ke bawah. Surprisingly. Kenapa? Karena 3 tahun terakhir. Kita memang memainkan narasi digital. Di sosial media dan lain-lain. Tapi juga kesadaran anak-anak muda. Untuk makanan lebih sehat. Lebih mindful. Ada cerita. Itu mereka lebih ngulik gitu kan. Dibanding yang mungkin generasi mas ibung gitu ya. Maaf ya mas ibung ya. Gitu. Gitu. Sekarang anak-anak sekarang lebih menggali gitu kan. Nah jadi saya rasa ini opportunity yang bagus. Untuk menjadi arus balik. Dari budaya pangan nasional. Nah kebetulan sekarang juga lagi berjalan. Pekan Kebudayaan Nasional di Jen Kebudayaan. Dimana saya jadi kurator untuk pangan. Dan disitu kita munculkan lagi. Kehebatan budaya pangan Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Silahkan nanti bisa ngelihat di. Pekan Kebudayaan Nasional.id. PKN.id. Itu keren-keren banget. Jadi tadi yang dilakukan oleh Jawara. Kita coba menjadi. Lifestyle. Menjadi gerakan budaya. Menjadi gerakan budaya. Oke. Tepuk tangan dulu nih. Untuk para narasumber saya. Selalu kece-kece nih. Selalu kece-kece. Pastinya juga banyak ide-ide cemerlang. Ciamik lagi yang lainnya gitu ya. Bagaimana kalau untuk Mas Ibung sendiri. Apakah. Untuk yang sekarang ini. Banyak juga. Para. Apa ya. Bisa dikatakan. Yang membuka bazar itu. Yang muda-muda juga. Atau gimana. Masih sama. Seperti tahun yang lalu. Bazar-bazar ini. Pasertanya banyak. Dari UKM pastinya. Dan kita utamakan yang lokal. Malah kemarin. Berdua hari yang lalu tuh. Ada satu. Teman istri saya bilang. Boleh gak. Ini. Untuk salon masuk. Ke Haya online. Boleh. Saya bilang gitu. Karena kan sekarang. Salon itu bisa datang ke rumah ya. Jadi bener-bener. Kita membuka kesempatan. Sebesar-besarnya. Sebagai wadah. Untuk UKM wokal sih. Home service. Jadi customer. Tapi jarang loh. Kalau bisa online. Tapi maksudnya untuk. Untuk service ya. Istilahnya. Oke. Jadi. Iya bener. Jadi semuanya memang. Tidak di. Tidak di. Harus. Dia siapa. Dia ini. Semua bisa masuk ya. Semua bisa. Pertanyaan terakhir. Untuk Mas Ibung. Sempat bilang. Tentang video competition. Di Haya festival kali ini. Dengan tema juga berkaitan. Dengan sustainable. Development goals. Dan juga SDC. Itu. Apa maksudnya? Jadi begini. Jadi kami sebagai. Siapin niaga. Dan siapin niaga. Itu sebagai. Lembaga keuangan. Itu tidak hanya. Mereka kan. Hanya ekonomi saja. Ya. Tapi ini juga akan. Berfokus pada SDG gitu. Kalau kita. Bahasa kerennya tuh. Sekarang namanya. Prinsipal. Keuangan berkelanjutan. Prinsipal. Jadi sejak. Akhir tahun 2020. Kita tuh. Mengeluarkan. Inisiatif namanya. Abi Praya Project. Jadi kurang lebih. Ada sembilan proyek. Yang kita running. Bersama-sama. Di. Di. Di siapin niaga. Contohnya tuh. Kita. Berwakaf. Untuk sumur. Salah satu badan itu. Sampai. Bilang. Luar biasa sekali. Siapin niaga sehari. Karena kita bisa. Membuat. Tujuh sumur. Untuk. Daerah-daerah yang. Kurang air. Itu satu contohnya. Atau kita bisa juga. Berkerjasama dengan developer yang green. Jadi kita kasih beberapa. Kemudahan untuk. Kemudahan untuk nasabah. Mengambil. Financing di. Di developer yang green. Dan juga kita. Mengedukasi masyarakat nih. Untuk. Beralih dari motor. Ke motor listrik. Nah. Dengan adanya video competition. Yang. Korelasi dengan SDG ini. Kami berharap tuh nanti. Yang anak-anak muda. Itu pada faham. Dan juga support kita. Berapa pentingnya SDG ini. Untuk generasi ke depan. Itu sih sebenarnya ibu. Oke. Pertanyaan terakhir untuk. Mas Jai dan juga ibu. Mbak. Kira-kira nih. Nilai positif. Apa yang bisa kita ambil. Dari Haya Festival ini. Nilai positifnya. Yang jelas ya. Semangat untuk berjamaah. Itu penting loh. Gitu. Jadi kita tahu. Bahwa kita gak sendirian. Dan tadi saya setuju banget. Atau Mas. Dimas Jai. Bahwa kita tuh. Pada saat kita berinteraksi. Dengan orang lain. Itu kita jadi punya ide-ide juga gitu. Oh iya ya. Kayaknya punya aku bisa. Lebih dibagusin begini. Lebih begini gitu. Saya rasa. Bahwa. Semangat berjamaah. Tapi. Silaturahmi. Saya rasa. Yang saya suka di Haya. Online ini. Adalah. Banyak event-event. Dimana. Ada knowledge. Gitu kan. Yang di sharingkan. Gitu kan. Dan ada kesempatan. Untuk bersilaturahmi itu sendiri. Oke. Ya kalau aku sih. Sebetulnya lebih banyak. Karena energi ya. Energi. Energi kebaikan gitu ya. Jadi sebetulnya. Mau apapun usaha kita gitu. Dimanapun. Kita juga. Apalagi di. Online ya. Jadi misalnya bisa. Apa. Range nya bisa. Jauh luas sekali gitu ya. Jadi kita menebar. Sebuah energi kebaikan gitu. Jadi dimana. Ya kita mau membangun ekosistem bisa. Mau kita berkreasi bisa. Atau kita memulai usaha kita. Tapi kita. Kurang pengetahuan juga. Kita bisa mencari tahu gitu ya. Nah jadi itu kan. Seperti itu sih. Seperti yang kita perlukan sekarang. Untuk sama-sama. Berkreasi ya. Sama-sama membangun. Bangsa ini. Sebagai gitu sih. Gak cuman. Gak cuman fisik. Tapi juga jasa gitu. Sebetulnya. Oke. Kalau gitu. Dengan adanya energi-energi kebaikan. Juga adanya semangat berjamaah. Yang kita bangun. Secara siraturahmi yang lainnya. Ilmu pun bertebaran di Haya Festival tahun 2021 sampai 2022. Kita sudah mempunyai energi kebaikan. Dan juga semangat berjamaahnya. Dan bersiraturahmi. Nah kali ini. Hari ini juga Haya Online Festival 2021-2022. Mari kita buka bersama. Tapi kita harus menekan tombolnya dulu. Sudah siap tombolnya? Siap. Bentar saya yang belum siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Haya Online Festival 2021 mempunyai berkah. Dan juga sukses. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. sekali tadi kita sudah mendengarkan cerita-cerita yang sangat menarik dari Mas J dan juga Bu dan juga Mas Ibum sendiri, kalau gitu kayaknya kita harus menutup acara ini dan Alhamdulillah Haya Online Festival juga sudah dibuka hari ini semoga kedepannya Haya Festival menjadi lebih sukses lagi, menumbuhkan apa ya UKM-UKM yang baru mungkin juga Ibu bisa membimbing dan nantinya juga dengan adanya video competition juga kita menumbuhkan anak-anak muda yang kreatif menurut Mas J sendiri kreatif dan peka kreatif dan peka, jangan lupa pekanya ya, jangan hanya cuman kreatif tapi kalian juga harus kreatif dan peka sekarang saatnya saya mau ngajak semua yang nonton High Inspiring Talk Show ini buat ikutan video competition, kamu bisa bikin video sekreatif mungkin pastinya dengan tema yang kita angkat yaitu environment, education dan juga woman empowerment dengan durasi maksimal 3 menit silahkan kamu upload video kreatif kamu ke akun Instagram dan dapatkan total hadiah puluhan juta rupiah itu yang tepat ya untuk tahu info lebih lanjut lebih lengkapnya kamu bisa langsung kunjungi hayafest.kejarmimpi.id oke kalau gitu kegiatannya terima kasih untuk semuanya untuk ketiga narasumber saya semoga selalu sehat walaupun kita masih bisa bekerja dengan dengan adanya tamu yang luar biasa ini sudah 2 tahun kita di tengah-tengah kita semoga kita tetap sehat dan kita bisa menjalankan semua aktivitas kita sebaik mungkin sampai ketemu lagi di lain waktu dan di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam